Jam waker yang sudah dibutuhkan berdering pukul 6 keesokan paginya. Harry cepat-cepat mematikannya dan berganti pakaian tanpa menimbulkan suara. Jangan sampai keluarga Dursley terbangun. Diam-diam, dia turun tanpa menyalakan lampu satupun. Dia akan menunggu tukang pos di sudut private drive dan mengambil surat-surat untuk rumah nomor 4 lebih dulu. Jantungnya berdugup kencang saat dia merayap di lorong gelap menuju pintu depan. Harry kaget dan terlonjak. Dia menginjak sesuatu yang besar dan empuk di keset, sesuatu yang hidup. Lampu menyala di loteng dan betapa kagetnya Harry. Benda empuk yang diinjaknya tadi ternyata wajah pamannya, paman Vernon, sengaja tidur di depan pintu dalam kantong tidur. Jelas, dia bermaksud menghalangi Harry melakukan apa yang akan dilakukannya. Selama kira-kira setengah jam, dia memarahi Harry, kemudian menyuruhnya membuat secangkir teh. Harry terseok sedih ke dapur dan pada saat dia kembali, surat sudah datang. Jatuh persis di pangkuan paman Vernon. Harry bisa melihat tiga surat yang alamatnya ditulis dengan tinta hijau. Berikan! Dia baru mau bicara, paman Vernon sudah merobek-robek surat-surat itu di depan matanya. Paman Vernon tidak ke kantor hari itu. Dia tinggal di rumah dan memaku kotak suratnya. Kalau mereka tidak bisa mengirim surat, mereka akan menyerah. Dia menjelaskan kepada baby Petunia dengan mulut penuh paku. Aku tak yakin, Vernon. Oh, cara berpikir orang-orang ini aneh, Petunia. Dia tidak seperti kita, kata paman Vernon sambil memukul paku dengan sepotong kue buah yang baru saja dibawakan baby Petunia. Hari Jumatnya, tak kurang dari dua belas surat untuk Harry datang. Karena tidak bisa dimasukkan ke dalam kotak surat, surat-surat itu disorongkan di bawah pintu, disisipkan ke celah pintu, dan beberapa di antaranya bahkan dijijalkan lewat jendela kecil toilet bawah. Paman Vernon tinggal di rumah lagi. Setelah membakar semua surat itu, dia mengeluarkan palu dan paku dan menutup semua celah di pintu depan dan belakang dengan papan, sehingga tak seorang pun bisa keluar. Dia bersenandung, berjingkrak di antara tulip-tulip sambil bekerja, dan terlonjak ketika ada bunyi sekecil apapun. Hari Sabtunya, yang terjadi sudah diluar kendali. Ada puluhan pucuk surat untuk Harry, berhasil diselundupkan masuk rumah. Digulung dan disembunyikan dalam dua lusin telur yang dijulurkan tukang susu mereka yang sangat kebingungan Kepada bibi Pitunia lewat jendela ruang keluarga. Sementara paman Vernon marah-marah menelponkan terpos dan perusahaan susu mencari orang yang bisa disalahkan, bibi Pitunia menghancurkan surat-surat itu dalam mixer makanannya. Siapa sih yang begitu ingin bicara denganmu? Darli bertanya kepada Harry dengan keheranan. Pada hari minggu pagi, paman Vernon duduk di meja untuk sarapan. Kelihatannya lelah, tapi senang. Tukang pos tidak datang pada hari minggu. Dia mengingatkan mereka dengan riang, seraya mengoleskan selai pada rotinya. Jadi, tak ada surat sialan hari ini. Ada yang berdesis meluncur turun dalam cerebong asap ketika paman Vernon bicara dan mengeplang belakang kepalanya. Detik berikutnya, 30 atau 40 surat meluncur dari perapian seperti peluru. Keluarga Dursley menunduk menghindar. Tetapi Harry melompat mencoba menangkap satu di antaranya. Keluar! Keluar! Paman Vernon menangkap pinggang Harry dan melemparkannya ke lorong di luar. Setelah bibi Pitsunia dan Dudley keluar dengan lengan menutupi muka, paman Vernon membanting pintu menutup. Mereka bisa mendengar surat-surat masih mengalir ke dalam ruangan. Melanting-lanting mengenai dinding dan lantai. Sudah kelewatan, kata paman Vernon. Berusaha berbicara dengan tenang. Tapi pada saat bersamaan, mencabuti kumisnya dengan panik. Aku mau kalian semua kembali ke sini lima menit lagi. Siap berangkat. Kita akan pergi. Bawa saja pakaian secukupnya. Jangan membantah. Paman Vernon kelihatan berbahaya sekali dengan separuh kumisnya lenyap. Sehingga tak seorang pun berani membantah. 10 menit kemudian, mereka berhasil keluar dari pintu yang sudah dipaku rapat dan berada dalam mobil. Yang ngebut menuju jalan tol. Dudley terisak-isak di jog belakang. Ayahnya tadi memukul kepalanya gara-gara mereka harus menunggunya mencoba menjejalkan televisi, video, dan komputernya ke dalam tas olahraganya. Mobil terus meluncur. Terus meluncur. Bahkan bibi Pitsunia pun tak berani bertanya kemana mereka pergi. Sekali-sekali, paman Vernon tiba-tiba menikung tajam. Dan meluncurkan mobilnya ke arah berlawanan. Sesatkan mereka. Sesatkan mereka. Gumam paman Vernon setiap kali dia melakukan ini. Mereka bahkan tidak berhenti untuk makan sepanjang hari. Saat malam tiba, Dudley sudah menangis, meraung-raung. Belum pernah dia mengalami hari sebuluk ini. Dia lapar, dia tidak bisa menonton lima acara televisi yang ingin ditontonnya, dan belum pernah dia melewatkan waktu selama tanpa meledakan alien di layar komputernya. Paman Vernon akhirnya berhenti di depan Hotel Suram di luar sebuah kota besar. Dudley dan Harry berbagi kamar dengan dua tempat tidur dan spray lembab yang bau lumut. Dudley mendengkur, tetapi Harry tak bisa tidur. Dia duduk di ambang jendela, memandang lampu-lampu mobil yang lewat, dan bertanya-tanya dalam hati. Mereka makan cornflake, melempum dan tengi, serta tomat kalengan di atas roti panggang sebagai sarapan keesokan harinya. Baru saja mereka selesai, pemilik hotel mendatangi meja mereka. Maaf, tapi apakah salah satu dari kalian, Mr. H. Potter, ada kira-kira seratus surat begini di meja resepsionis? Wanita itu mengangkat surat itu, sehingga mereka bisa membaca alamatnya yang ditulis dengan tinta hijau. Mr. H. Potter, kamar 17, Hotel Railview, Cokeworth. Harry mau meraih surat itu, tetapi Paman Vernon menampar tangannya. Wanita itu terbelala. Akan saya ambil, kata Paman Vernon cepat-cepat, berdiri dan mengikutinya meninggalkan ruang makan. Apakah tidak sebaiknya kita pulang saja, sayang? Bibi Pitsunia menyarankan dengan takut-takut beberapa jam kemudian. Tetapi Paman Vernon kelihatannya tidak mendengarnya. Entah apa yang dicarinya, tak seorang pun tahu. Dia membawa mereka ke tengah hutan keluar dari mobilnya, memandang berkeliling, menggelengkan kepala, masuk lagi ke dalam mobil, dan mobil pun meluncur lagi. Hal yang sama terjadi di tengah sawah yang sedang dibajak, di tengah jembatan gantung, dan di atas tempat parkir mobil yang bertingkat. Daddy sudah gila ya? Dudley bertanya kepada Bibi Pitsunia sore itu. Paman Vernon telah memarkir mobilnya di tepi pantai, mengunci mereka bertiga di dalamnya, lalu menghilang. Hujan mulai turun. Tetesnya yang besar-besar mengetuk-getuk atap mobil. Dudley terseduh-seduh. Ini hari Senin, katanya kepada ibunya. Ada acara si hebat Humberto di televisi malam ini. Aku mau nonton. Senin, Harry jadi ingat sesuatu. Kalau hari ini Senin, dan Daddy bisa diandalkan dalam hal ini sehubungan dengan kegemarannya menonton televisi, maka besok Selasa adalah hari orang tahun Harry yang ke-11. Tentu saja hari-hari ulang tahunnya yang lewat bukanlah hari yang menyenangkan. Tahun lalu misalnya, keluarga Dursley menghadiahinya satu gantungan mantel dan sepasang kaos kaki bekas Paman Vernon. Tapi kita kan tidak berumur sebelah setiap hari. Paman Vernon kembali sambil tersenyum. Dia juga membawa bungkus yang kecil panjang dan tidak menjawab ketika ditanya Bibi Pitsunia apa yang dibawanya itu. Sudah ketemukan. Tempat yang sempurna, katanya. Ayo, semua keluar. Di luar mobil udara dingin sekali. Paman Vernon menunjuk sesuatu yang kelihatannya seperti batu karang besar yang menjorok ke laut. Bertengger di atas karang itu ada gubuk kecil yang sangat kumuh dan bobrok. Kelihatan menyedihkan sekali. Satu hal sudah jelas, tak ada televisi di gubuk itu. Malam ini diramalkan akan ada badai, kata Paman Vernon senang, sambil menupukan tangan. Dan bapak ini sudah berbaik hati meminjamkan perahunya. Seorang laki-laki tua ompong berjalan santai mendekati mereka. Sambil menyeringai agak jahat, dia menunjuk perahu dayung tua yang terapung-apung di air abu-abu gelap di bawah mereka. Aku sudah beli bekal untuk kita, kata Paman Vernon, jadi semua naik. Dingin sekali di perahu, sampai mereka serasa membeku. Cipratan air laut dan tetes hujan sedingin es merayap menuruni tengkuk dan angin dingin menerpa wajah mereka. Setelah rasanya berjam-jam kemudian, tibalah mereka di batu karang. Paman Vernon terpeleset-peleset memimpin menuju ke gubuk reyot itu. Bagian dalam gubuk suguh menjijikan. Bau ganggang laut menyengat. Angin bersuit-suit menembus lewat celah-celah di dinding papan. Perapiannya lembab dan kosong. Hanya ada satu kamar. Pisang untuk setiap orang. Hanya ada satu kamar. Bekal Paman Vernon ternyata sebungkus keripik dan empat pisang untuk setiap orang. Dia mencoba menyalakan api, tetapi keempat bungkus keripik yang kini sudah kosong itu cuma mengerut dan berasap. Surat-surat itu sekarang sudah bisa digunakan ya, katanya Ryang. Paman Vernon sedang senang sekali. Jelas dia mengira tak akan ada orang yang bisa mengejar mereka dalam badai untuk mengantar surat. Harry dalam hati mengakui dan ini membuatnya sedih. Ketika malam tiba, badai yang dijanjikan menerjang di sekitar mereka. Cipratan air dan ombak-ombak yang bergulung tinggi menyembur ke dinding pondok dan angin kencang mengguncang jendela-jendela dengan kotor. Jendela-jendela yang kotor. Baby Petunia menemukan beberapa selimut apek bulukan dari kamar dan menyiapkan tempat tidur untuk Dudley di sofa yang sudah berlubang-lubang dimakan ngengat. Dia dan Paman Vernon tidur di tempat tidur reyat di kamar dan Harry dibiarkan mencari sendiri tempat yang paling empuk di lantai dan meringkuk di bawah selimut paling tipis dan paling compang-camping. Semakin malam, badai mengamuk semakin hebat. Harry tak bisa tidur. Dia gemetar kedinginan dan membalikan tubuh mencoba mencari posisi yang lebih nyaman. Perutnya yang lebih lapar, keroncongan. Dengkur Dudley teredam oleh gemuruh guruh yang mulai menggelegar menjelang tengah malam. Jarum Arloji Dudley yang menyala, tangan gemuknya yang memakai Arloji berjontek ke bawah sofa, menunjukkan bahwa 10 menit lagi Harry akan berusia 11 tahun. Dia berbaring, memandangi saat ulang tahunnya yang berdetik-detik semakin dekat. Bertanya-tanya, apakah keluarga Dursley akan ingat soal ulang tahunnya? Bertanya-tanya, dimanakah gerangan orang yang menulis surat padanya sekarang? 5 menit lagi, Harry mendengar sesuatu yang berkeriut di luar. Dia berharap atap gubuk tidak akan runtuh, walaupun kalau iya, dia mungkin akan lebih hangat. 4 menit lagi, mungkin rumah di private drive akan penuh surat kalau mereka pulang nanti, sehingga dia bisa mencuri satu. 3 menit lagi, ombakah itu yang menghantam karang begitu keras? Dan 2 menit lagi, punyidrak aneh apa itu? Apa karangnya remuk dan beri atuan ke laut? 5 menit lagi, dia akan berusia 11 tahun. 30 detik, 20, 10, 9. Mungkin dia akan membangunkan Dudley, sekedar supaya Dudley marah saja. 3, 2, 1, boom! Seluruh gubuk bergetar, dan Harry langsung duduk tegak memandangi pintu. Ada orang di luar pintu, menggedor-gedor, mau masuk. That's the end of the chapter! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.